Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya akun twitter Agustino Pratama Kisah yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Dengan pertimbangan bahwa pihak kepolisian cukup kesulitan menyelidiki kasus ini Dan keresahan yang dirasakan oleh beberapa orang yang sering diberi pertanda oleh sosok Mbak Nia Maka Pak Haji Rusti dan pihak keluarga pun akhirnya Berniat mempertanyakan kasus ini pada paranormal Ada beberapa tokoh disarankan pada Pak Haji Rusti saat itu Dan yang pertama didatangi oleh Pak Haji Rusti Dan pihak keluarga adalah salah seorang tokoh di wilayah T Setelah mempertimbangkan banyak hal Pak Haji Rusti dan keluarga pun mendatangi tokoh tersebut Dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk terkait kematian Mbak Nia Di sana tokoh yang dikenal sebagai paranormal itu Mencoba melakukan mediumisasi arwah korban pada seorang mediator Terkait mediator Pernah saya sebut di sesi sebelumnya dengan nama Mbak Vira Mbak Vira yang menjadi mediator Bukan istri Mas Adin Tapi orang lain yang bisa dikatakan sebagai murid Dari tokoh yang didatangi oleh Pak Haji Rusti dan keluarga Pak Rony yang saat itu ikut dalam rombongan Sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan paranormal Selain karena beliau sosok orang terpelajar Beliau juga dikenal sebagai orang yang mengerti dan taat agama Keikut sertaannya dalam upaya itu pun Hanya segedar menuruti keinginan Pak Haji Rusti Yang memang paling greget memperjuangkan kasus itu Sama halnya dengan Tio Yang hanya segedar penasaran Namun ingin kasus ini segera terungkap Pak Rony agak sedikit heran dengan gerakan yang dilakukan oleh tokoh paranormal itu Pasalnya Baru pertama kali beliau menyaksikan prosesi pemanggilan arwah dan mediumisasi Tidak seperti yang sering ditontonkan di televisi Gerakannya lebih sederhana Namun tetap terlihat aneh Tidak berapa lama Vira seorang relawan yang menjadi mediator Dalam prosesi itu mulai berubah sikap Badannya tiba-tiba tegap Seperti mendapat dorongan dari arah belakang Dan entah disadarinya atau tidak Ia mulai menggelengkan kepala Dan perlahan melemas dan tertunduk Pak Rony yang duduk bersila bersama yang lain pun Sampai berusaha menunduk Untuk memperhatikan raut wajah Vira Pak Rony seperti ingin lebih memperhatikan sorot mata Vira yang berubah sayuk Sang tokoh itu mulai memberi bicikan pada Pak Rusdi Mengisaratkan bahwa sudah ada sosok yang telah masuk dalam tubuh mediator Kemudian dengan suara liri mempersilahkan Pak Rusdi untuk mengajukan pertanyaan pada Vira yang telah dirasuki Pak Rusdi enggan menanyakan sendiri pada mediator Dan hanya menjelaskan apa yang ingin ditanyakan pada sang tokoh Dan dimulailah interaksi dengan sosok arwah yang telah berada di tubuh Vira Pertanyaan pertama yang diajukan tokoh paranormal itu adalah Memastikan siapa yang merasuki Vira Sekarang aku ingin bertanya kamu siapa Vira sedikit menggerakkan kepalanya Dan sekali lagi tokoh paranormal itu kembali bertanya Aku lupa siapa aku Yang jelas ini bukan tubuhku Mendengar jawaban itu sosok yang ada di dalam tubuh Vira Terus diberi pertanyaan yang sama Aku itu lupa siapa aku Karena kematianku tidak wajar Jadi aku tidak tenang Pak Roni yang mendengar jawaban itu mulai ragu Jangan-jangan bukan keponakannya yang telah merasuk di tubuh Vira Bahkan Pak Roni sempat berpikir Sebenarnya Vira tidak sedang dirasuki Sedangkan Tio masih agak serius mengamati Aku benar-benar tidak tenang Aku kepikiran orangtuaku Pokoknya aku ingin mengejar orang itu saja Orang itu Siapa? Siapa yang membunuhmu? Tubuh Vira menganggukan kepalanya Seolah membenarkan Aku ingin mengejar orang itu saja Supaya sadar Karena nantinya bisa jadi melakukan lagi Aku berharap orangtuaku bisa ikhlas Karena nantinya jadi sakit hati Aku pasrah Biar Allah yang membalas Aku juga ingin kematianku segera diwajarkan Tio yang terus mengamati sedikit Merasa yakin bahwa itu adalah sosok kakaknya Toko paranormal itu memandang ke arah pihak keluarga Seolah bertanya apakah akan langsung dilanjutkan ke pertanyaan lain Keluarga bukan meminta bantuanku Sekarang aku ingin bertanya Ceritakan semua kejadian kematianmu Vira yang masih dirasuki mulai mengangkat kepalanya Memperhatikan sekitar Saat itu semuanya pergi Aku dipanggil Aku melakukan kegiatan seperti biasa Sore harinya sebelum marib Aku di belakang Angkat cemuran Tiba-tiba ada suara berisik Aku kira ada tikus Saat aku melanjutkan aktivitasku Ada yang memukulku hingga tersungkur Lalu aku dibopong Dibopong agak dipaksa Sakit semua Lalu entah dibawa kemana aku pun dibanting Aku melawan malah dipukul Yang paling menyakitkan itu kupingku Ditusuk dengan gerakan seperti orang ngebor Faroni tiba-tiba tersentak heran Mendengar cerita itu Seakan kaget tidak percaya Mendengar penuturan mediator Tentang kronologi kejadian Faroni yang awalnya tidak begitu percaya Beliau teringat dengan bekas luka Yang ada di bagian leher Dekat telinga Dari jasad Mbak Nia Saat ditemukan Faroni yakin Tidak ada orang lain yang tahu Selain yang ada di lokasi Saat jasad Mbak Nia ditemukan Dari situ pihak keluarga pun meyakini Bahwa yang merasuki di tubuh Vira Adalah benar sosok Mbak Nia Sebelumnya yang diketahui pihak keluarga Hanya terkait kondisi luka di jasad Mbak Nia Penuturan Vira saat mediasi itu Seakan memberikan gambaran penyebab luka-luka itu Sedangkan Tio Mulai menyimpulkan bahwa penuturan itu Bisa dikatakan sama dengan kejadian di mimpi Yang diceritakan Tuti Mungkinkah keduanya merupakan sebuah petunjuk Yang menggambarkan kejadian sebenarnya Lalu Siapakah yang memukul dan membunuh Mbak Nia Proses mediasi belum selesai Masih ada beberapa hal yang belum disampaikan Oleh sosok Mbak Nia Di dalam tubuh Vira Setelah menceritakan kronologi kejadian Penyebab kematian Pertanyaan selanjutnya adalah Terkait barang bukti yang dipakai pelaku Sekarang aku tanya Benda yang dipakai untuk memukulmu dimana Masih disana Yang dipakai untuk menusuk kupingmu Mediator terdiam Kepalanya mendongak dan menatap salah seorang pendamping Yang memegangi tubuhnya Kamu sudah saya beritahukan Sang toko paranormal itu pun tertuju pada pendamping itu Iya benar Tapi aku tidak menyadari kalau itu yang kamu maksud Karena memang sekedar bayangan Penglihatanmu tersambungkan dengan penglihatanku Iya Tapi Aku tidak tahu Apa masih ada disana atau tidak Mendengar hal itu Pak Ronis akan menemukan petunjuk Setelah pulang dari tempat itu Ia pun berencana akan mengajak Pak Rusti Untuk memeriksa ke TKP Berbeda dengan Pak Rusti Mendengar penuturan mediator dari awal Beliau sudah keburu Berkesimpulan Ada keterlibatan majikan Mbak Nia Atas kematian kebonakannya itu Seandainya barang bukti itu ditemukan Beliau akan memastikan pelakunya Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Orangnya juga masih di sekitar tempat itu Yang membunuhmu Iya Salah satunya Seperti orang berilmu Tapi yang satunya lagi sudah merasa tidak tenang Keluarganya pun tidak tenang Bukan karena telah membunuhku Tapi takut ketahuan Mendengar hal itu Pak Ronis agak bertanya-tanya Mungkinkah pelakunya lebih dari satu orang Sekarang pertanyaannya Kok bisa? Tubuhmu ditemukan di garasi pabrik Tubuh mediator agak menggeliat Terlihat dari tubuh pendamping yang seakan berusaha lebih keras Memegangi tubuh mediator Saat setelah membunuhku Orangnya panik Ada yang bilang Buang di kebon Ada yang bilang buang di sungai saja Nanti ketemu di suatu tempat Untungnya tidak jadi Karena ketakutan Dan sepertinya Ada yang melihat Tiba-tiba pandangan mediator tertuju ke arah lain Matanya melotot Seperti ketakutan Sang toko paranormal itu mencoba menenangkan mediator Selain itu mediasi itu pun selesai setelah mediator menyampaikan pesan terakhirnya Tapi nantinya pasti terungkap Entah akan ditangkap atau tidak Aku tidak tahu Tapi kalau sampai orang itu tertangkap Urusannya akan semakin panjang Selain pesan terakhir itu Mediator pun menyampaikan keinginan sosok yang merasukinya Agar kematiannya diperlakukan secara wajar Dan berharap pihak keluarga Terus mengirimkan doa untuknya Prosesi mediasi pun selesai Dan pihak keluarga dipersilakan keluar ruangan Sedangkan sang toko paranormal itu Ingin menetalisir tubuh mediator terlebih dahulu Sebelum menyusul pihak keluarga Di luar ruangan Pihak keluarga Mbak Nia mulai membahas petunjuk yang disampaikan Oleh sosok Mbak Nia yang dimediasi Baji Rusti begitu yakin Bahwa pasti ada keterlibatan pihak majikan Namun Pak Rony Berusaha memberi pengertian Kasus ini harus diselesaikan secara hukum Dan prosesnya Tetap harus diserahkan pada pihak kepolisian Begitu pula dengan Tio Yang memahami apa yang disampaikan Pak Rony Perdebatan kecil pun sempat terjadi Dan setelah menunggu Toko paranormal itu pun keluar ruangan Namun ada perbedaan yang terlihat dari raut wajah toko paranormal itu Seakan gelisah entah karena apa Sebelum pihak keluarga Mbak Nia pamit pulang Toko paranormal itu sempat menyampaikan sesuatu yang terjadi Setelah pihak keluarga keluar ruangan Toko paranormal itu menuturkan bahwa saat mencoba menetalisir tubuh mediator Tiba-tiba ada sosok lain yang merasuki tubuh mediator itu Sosok yang menurutnya sudah mengikuti arwah Mbak Nia sebelum dimediasi Toko paranormal itu sedikit mengetahui Dari mana asalnya Tapi tidak disampaikan pada pihak keluarganya Mediator yang dirasuki sosok itu pun sempat menyerang Dan memberingatkan agar tidak usah ikut campur terlalu dalam Dengan kasus yang terjadi Karena konsekuensinya adalah nyawanya sendiri Perkataan terakhir paranormal itu sedikit menjelaskan alasan Kenapa raut wajahnya saat keluar dari ruangan Tampak gelisah dan agak ketakutan Dalam benak pihak keluarga korban Muncul berbagai pertanyaan yang diluar nalar Kenapa kasus ini sampai melihatkan pihak lain Atau pihak gaib Apa yang sebenarnya terjadi Siapa pelaku yang bisa sampai melakukan hal yang seharusnya Bertentangan dengan agama Hanya untuk menutupi kasus ini Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah hilang dari benak mereka Hampir dua bulan sejak kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik Belum juga ada titik terang dari pihak kepolisian Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat Berbagai dugaan Bahkan tuduhan sudah mulai muncul di kalangan warga sekitar Perasangka negatif terhadap pihak kepolisian pun beberapa kali Jadi topik bahasan di kumpulan warga yang sering ronda malam Tidak kalah bahasan tentang kabar gaib pun mulai beredar Tidak hanya pihak keluarga Ada juga dari kalangan masyarakat yang percaya dengan hal gaib Mempertanyakan pendapat beberapa paranormal Terkait kejadian itu Anehnya Hampir setiap paranormal yang mendengar kabar itu Tidak mau banyak bicara Susah Pelakunya bukan orang sembarangan Salah satu yang pernah berbicara cukup banyak Hanya mengingatkan Bahwa setelah kejadian itu Ada pengawalan gaib terhadap arwah korbannya Seakan menjaga Agar tidak ada yang berupaya mencari tahu kebenaran cerita Tentang kejadian itu secara gaib Hanya yang berilmu tinggi yang bisa menahan pengawalan itu Itu pun tidak bisa lebih jauh melakukan perlawanan Sebatas berinteraksi dengan arwah korbannya Upaya melalui jalur hukum juga belum mampu memberikan titik terang Beberapa warga berperasangka Bahwa ada kemungkinan Kasus ini memang sengaja dibiarkan Bahkan sebisa mungkin kasus itu Seakan harus ditutup Gila Bisa-bisanya sampai Kapolsek pun menyuruh untuk mengikhlaskan Tidak perlu kasus ini diteruskan Ujar Pak Rusdi saat bercerita pada warga Yang datang ke rumahnya Maunya apa kalau seperti itu Ini pasti ada apa-apanya Beberapa kali Pak Rusdi memang rutin mempertanyakan kasus itu Ke pihak Polsek Tapi jawaban yang diperoleh dari pihak kepolisian Masih terus sama Belum ada perkembangan terkait kasus itu Bahkan yang membuatnya kecewa Pihak kepolisian justru menyarankan Agar pihak keluarga Mengikhlaskan kematian Mbak Nia Pokoknya Harus ketemu pelakunya Ini masalah nyawa seseorang Apalagi orang kecil Pak Rusdi selalu menggebung-gebung Saat menceritakan jawaban dari pihak kepolisian Saat beliau mempertanyakan perkembangan kasus itu Bagaimana ya Pak? Kok bisa jawabannya seperti itu? Sahut salah seorang warga Mosok polisi nyerah Kelu Pak Rusdi Kalau polisi nyerah Terus bagaimana? Apa perlu warga bergerak? Nanti dianggap main hakim sendiri Pak Rusdi terus melanjutkan perkataannya Apa benar? Bukan Haji Takur pelakunya Sudah jelas orang itu yang ada di rumah Kalau bukan dia siapa lagi? Tapi tidak ada buktinya Pak Sahut warga yang lain Malam itu memang beberapa warga berkumpul Di kediaman Pak Rusdi Membahas perihal kasus itu Seorang warga tiba-tiba mendekati Pak Rusdi Agak berbisik Ia mengatakan sesuatu padanya Apa perlu keluarga Haji Takur Diajak Sumpah Pocong? Aku dapat info lokasi yang tepat untuk Sumpah Pocong Siapa tahu Bisa terungkap dengan cara itu Bahasan tentang rencana Sumpah Pocong pun Mulai terbangun Sejak malam itu Keesokan harinya Pak Rusdi bersama Pak Roni Diantar oleh orang yang menyarankan Sumpah Pocong Ke sebuah makam keramat di suatu desa Mereka menemui juru kunci makam itu Dan menceritakan permasalahan yang menjadi maksud kedatangan mereka Apa Anda sudah yakin? Ingin mengadakan Sumpah Pocong disini Pak? Apa Anda dan pihak yang akan disumpah Benar-benar sanggup menanggung resikonya? Mendengar pertanyaan itu Sebenarnya Pak Rusdi sedikit merasa ragu Namun keraguan itu bertentangan dengan keinginannya Agar kasus yang dialami oleh keluarganya Bisa cepat selesai Apa resikonya Pak? Yang sudah terjadi bermacam-macam akibatnya Ada yang gila Ada yang kena musibah Bahkan Ada juga yang taruhannya nyawa Silahkan dipertimbangkan lagi Diakinkan dulu Karena ritual seperti itu resikonya berat Dan tidak sembarangan Pak Rony tidak terlalu banyak bicara saat bertemu dengan juru kunci makam keramat itu Sekali lagi ia hanya mengikuti ajakan Pak Rusdi Pak Rony masih tetap yakin Bahwa kasus ini masih bisa diselesaikan secara hukum Kalau tidak oleh Polsek Masih ada tingkatan Polres Bahkan kalau perlu Sampai ke Mabes Polri Saat dimintai pendapat oleh Pak Rusdi Pak Rony hanya mempersilahkan upaya Apapun yang ingin ditempu Termasuk rencana Sumpah Pocok Namun bukan sepenuhnya Karena Pak Rony percaya dengan ritual Sumpah Pocok itu Tapi Pak Rony Ingin tahu Bagaimana reaksi pihak majikan Mbak Nia Jika diajak melakukan Sumpah Pocok Reaksinya nanti Setidaknya bisa menjadi pertimbangan Apakah Haji Takur Pelakunya atau bukan Setelah mendatangi juru kunci makam keramat itu Pak Rusti Pak Rony Ditemani beberapa warga mendatangi rumah Haji Takur Mereka sepakat Ingin mengajak Haji Takur Dan beberapa anggota keluarganya Yang diduga terkait dengan penyebab kematian Mbak Nia Untuk melakukan Sumpah Pocok Mendengar ajakan itu Memang raut wajah Haji Takur Sempat berubah pucat Seperti ada rasa takut dan khawatir Reaksi itulah yang ingin diketahui Pak Rony Haji Takur pun seakan mulai pasrah Ia seperti sudah merasa lelah dengan tekanan batin Akibat tuduhan dan kunjingan warga Dengan terpaksa beliau mengikuti ajakan Pak Rusti Dan warga yang lain Kalau maunya seperti itu saya terima Tapi sekali lagi saya yakinkan Bukan saya pelakunya Kabar rencana Sumpah Pocok pun mulai tersebar di kalangan warga sekitar Dan ditanggapi dengan penuh antusias Warga sudah cukup dibuat penasaran oleh kasus itu Terlebih belum ada kejadian siapa pelakunya Tibalah saatnya prosesi Sumpah Pocok itu hendak dilaksanakan Saat itu Jumat tanggal 3 Maret 2017 Selepas sholat Jumat puluhan warga Dengan naik berbagai kendaraan mendatangi komplek mahkam keramat Yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai lokasi Sumpah Pocok Warga ingin menyaksikan secara langsung pelaksanaan Sumpah yang akan dilakukan Oleh keluarga Haji Takur dan keluarganya Sumpah Pocok ini memang atas permintaan warga Dan kerabat korban pada keluarga majikan Disebabkan kasus kematian janda beranak 2 itu Hingga kini masih belum terungkap Ungkap tetangga Mbak Nia Yang sempat diwawancarai oleh wartawan sebuah media cetak Semua pihak sudah terlihat berkumpul di lokasi makam keramat Disertai oleh pihak kepolisian dan koramil Yang memang telah diberitahu perihal rencana Sumpah Pocok itu Dan sebelum ritual dimulai Kedua pihak keluarga kembali diyakinkan Sekali lagi saya tanyakan Apa kalian semua sudah yakin Siap menerima resikonya Siapa yang benar dan salah Allah sudah mengetahuinya Ritual ini hanya segedar untuk meyakinkan kita yang hidup Bahwa siapa yang salah Pasti akan mendapatkan jaranya Tapi saya segedar mengingatkan Di acara Sumpah ini Siapa yang bersalah bukan cuma yang dituduh Yang menuduh pun juga bersalah Jika ternyata tuduhannya tidak terbukti Resiko dari ritual ini bisa saja berbalik Pada pihak yang menuduh Gusti Allah Maha Adil Pak Rusdi nampak semakin ragu dengan cara ini Apalagi saat beliau kembali mengingat resiko Yang akan diterima Pihak yang bersalah Beliau mulai bingung Salah seorang warga yang ikut mendamping Ikut menyampaikan padanya Gimana pak Anda yakin atau tidak Pak Rusdi semakin bingung Dan dengan terbata-bata mengeluarkan sebuah pernyataan Tapi ini semua Keinginan orang-orang kampung pak Terus apa berarti Warga kampung bakal menerima resikonya juga Pada akhirnya terjadi perdebatan di lokasi itu Beberapa warga yang hadir dan mendengarkan penjelasan jurukunci Ada yang merasa khawatir dengan resiko yang juga akan berimbas Pada warga sekitar Termasuk pak Haji Rusdi pun semakin merasa bingung Dia akan merasa bersalah jika warga ikut merasakan Resiko dari ritual ini Perdebatan itu pada akhirnya jadi alasan dibatalkannya ritual sumapocong Menurut jurukunci Tidak ada keyakinan penuh dari kedua pihak untuk melakukan ritual Yang penuh resiko itu Yang jika diteruskan Justru akan berakibat fatal Dengan berat hati pihak keluarga Mbak Nia yang diwakili oleh pak Rusdi pun Merelakan acara itu dibatalkan Dan di tempat itu pula akhirnya dibuatkan kesepakatan Antara pihak keluarga Mbak Nia dan Haji Takur Pihak Haji Takur mengendaki Setelah acara itu tidak ada lagi tuduhan-tuduhan Yang ditunjukkan pada keluarganya Dan menyanggupi untuk terus kooperatif dengan pihak kepolisian Sampai kasus ini selesai Tidak hanya pihak keluarga Mbak Nia yang merasa kecewa atas dibatalkannya ritual sumapocong itu Beberapa warga pun merasakan hal yang sama Pasalnya warga yang hadir sudah berekspetasi bahwa melalui cara itu Akan terkuak misteri pembunuhan yang merenggut nyawa Mbak Nia Kasus itu pun kembali diserahkan pada pihak kepolisian Pasca gagalnya acara sumapocong ternyata situasi di kampung belum juga lega Peristiwa penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik Masih terus menjadi bahan pembicaraan Upaya mencari solusi lain pun Terus dibahas baik oleh pihak keluarga Mbak Nia maupun warga sekitar Namun yang disesalkan baik oleh pihak keluarga Mbak Nia dan warga yang ikut peduli Adalah setelah itu pihak keluarga Ejitakur Seakan pasif dalam mengupayakan kasus itu Dan suatu ketika datang kabar dari seorang anggota kepolisian Yang berkunjung ke rumah Pak Arusdi Sebut saja Pak Babin Ditemani pula oleh seorang anggota Koramil Sebut saja Pak Mandan Keduanya bermaksud menawarkan sebuah jalan yang bisa ditempu Keduanya menyarankan agar pihak keluarga menyiapkan surat Yang ditanda tangani oleh warga sekitar Untuk dibawa sebagai pengaduan ke beberapa instansi terkait ibu kota Saran itu dianggap bagus oleh Pak Rony Beliau sangat mendukung upaya seperti itu Ketimbang melalui jalan lain Saran tersebut pun akhirnya dibahas bersama warga Yang kemudian sepakat membuat surat aduan ke berbagai instansi Terkait di ibu kota Tanpa waktu lama pihak Pak Rony pun telah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan Dan setelah dibahas dengan warga yang lain Akhirnya dibutuhkan pihak keluarga Mbak Nia Yang diwakili oleh Mas Tio Dan kedua pamanya disertai beberapa orang warga Bersedia untuk mengantarkan pengaduan itu secara langsung Dengan mendatangi beberapa kantor instansi tersebut Di antara instansi yang diberi surat pengaduan yaitu Komnas HAM Ombusman Kontras Polda Jateng Mabes Polri Bahkan memberikan tembusan ke presiden Sekitar dua bulan setelah itu Sekitar bulan Juni 2017 Saya baru ikut berpartisipasi dalam upaya Pengungkapan kasus ini Seluruh cerita yang telah saya sampaikan Merupakan hasil dari investigasi Yang saya lakukan bersama beberapa pemuda kampung itu Di sesi terakhir dari kisah ini Saya ingin menceritakan tentang hal-hal yang kami lakukan Dan alami Selama proses investigasi Dan nanti akan saya sertakan beberapa dokumen terkait kasus Yang pasti Untuk nama orang dan tempat yang tercantum Akan saya sensor Dan ada satu orang saksi penting yang belum saya sampaikan ceritanya Sebuah keterangan tentang sehari sebelum penemuan jasad Mbak Nia Serta apa yang dialaminya setelah kejadian Aruf Teman SD saya dulu adalah salah seorang warga yang tinggal satu kampung dengan keluarga Mbak Nia Waktu itu saya sedang servis motor di bengkel tempatnya bekerja Sambil menunggu motor saya yang sedang diservis Seperti biasanya saya memulai pembicaraan Bro, kasus di kampungmu itu kabarnya belum selat saya Sampai dibuatkan sepanduk seperti itu Siapa sih yang membuat? Pertanyaan itu sekenanya saya tanyakan pada Aruf Karena beberapa hari sebelumnya di ruas jalan desa Kami terpasang sebuah sepanduk yang cukup membuat geger masyarakat Sepanduk terkait kasus pembunuhan yang sempat membuat geger masyarakat Belum, entahlah kabarnya masih berhenti di kepolisian Lah, aslinya itu ceritanya bagaimana sih? Tanya aku penasaran Sambil servis motor saya Aruf menceritakan secara singkat tentang kronologi kejadian Kabar ceritanya seperti itu Kalau detailnya aku juga kurang mengerti Kok bisa ya? Sampai sekarang belum ketemu pelakunya Ah, entahlah Mendengar sedikit penuturan dari Aruf selama beberapa hari Saya terus memikirkan kasus itu Masih merasa tidak percaya kejadian seperti itu bisa terjadi di sekitar desa saya Selama ini saya pun prihatin saat melihat beberapa kasus pembunuhan di televisi Yang dibuat menjadi sebuah sinetron miniseri Sore itu beberapa hari setelah saya servis motor di bengkel Aruf Saya menerima pesan WA dari teman masa kecil saya itu Bro, kamu masih penasaran dengan kasus itu gak? Anak-anak dapat info tentang kasus Ada orang yang tahu kasus ini Kabarnya orang penting Kalau ingin ikut menemui orang itu Nanti ikut kumpul saja Rasa penasaran saya semakin kuat Berawal dari iseng sekedar ingin tahu cerita sebenarnya Pada akhirnya saya pun terbawa cukup jauh Terhadap upaya pengungkapan kasus itu Bersama Aruf dan beberapa teman yang lainnya Malam itu kami diajak ke kediaman seseorang anggota kepolisian Di sana rupanya masih ada satu orang lain Yang juga merupakan anggota aparatur negara Kedua orang itu awalnya menanyakan Keseriusan kami yang ingin membantu upaya Pengungkapan kasus Dan sedikit menjelaskan resikonya Salah seorang dari kami adalah Rohman Teman saya yang ternyata masih punya hubungan saudara dengan Mbak Nia Rohman terlihat tidak terlalu antusias Saat mengetahui orang yang dimaksud oleh Aruf adalah kedua orang itu Ada alasan kenapa ia tidak begitu antusias Saya yang saat itu masih belum mendalami kasus itu Hanya berusaha mendengar dan mengamati beberapa informasi yang disampaikan Belum ada yang bisa saya komentari Sampai pada saatnya terucap sebuah rencana yang disarankan oleh si empunya rumah Sebuah rencana yang saya anggap cukup tidak mungkin Untuk dilakukan oleh kami yang hadir Namun berbeda dengan anggapan saya Aruf dan Rohman seakan menganggap positif rencana itu Akhirnya berhubung saya sudah terlanjur bergabung Saya pun hanya berusaha mengikuti keputusan Menurut saya Pertemuan itu menjadi awal munculnya kembali kasus itu Setelah beberapa bulan belum terungkap Malam selanjutnya Aruf mengajak saya dan beberapa teman termasuk Rohman Untuk menemui Pak Rony Dan itu merupakan awal pertama saya mengenal beliau Di rumah Pak Rony kami semua mendengar cerita keseluruhan terkait perkembangan kasus itu Dari pihak keluarga Mbak Nia Penjelasan dari Pak Rony begitu jelas Tertata dan diceritakan dengan cara dan alur yang rapi Bagi saya mencerminkan bahwa orang itu bukan orang yang berpendidikan rendah Yang kami temui ini adalah orang yang terpelajar Dengan pengalaman yang pasti cukup luar biasa Tidak hanya menceritakan terkait perkembangan kasus Pak Rony pun menunjukkan beberapa dokumen dari berbagai instansi Tidak hanya dari pihak kepolisian Bahkan ada dokumen lain yang asalnya dari Badan Pengawas Aparatur Negara Dan Organisasi Pegiat Kemanusiaan Dokumen-dokumen itu terarsip dengan rapi Tidak ada yang kurang sedikit pun Saya pun sempat terkagum tidak percaya Dan penasaran dengan sosok Pak Rony Salah satu dokumen penting yang ditunjukkan Pak Rony adalah Sebuah surat keterangan dari pihak kepolisian yang berisi hasil penyelidikan Terdapat beberapa keterangan saksi utama Dan juga hasil visum dan atopsi Sebagai orang yang baru bergabung dalam upaya penanganan kasus Saya cukup beruntung Karena bisa langsung mengetahui perihal kasus itu Dari pihak keluarga korban Bahkan sampai mendapatkan informasi penting Yang sumbernya dari dokumen resmi Bukan sekedar mendengar kabar burung Atau sekedar katanya Di rumah Pak Rony Kami pun membahas sebuah rencana Yang sempat disarankan pada kami Namun saat kami menceritakan Siapa orang yang menyarankan rencana itu Raut wajah Pak Rony Seakan berubah Ada kesan heran dan curiga dengan orang-orang itu Pak Rony pun menceritakan sedikit hal Tentang orang yang sempat kami temui di malam sebelumnya Kedua orang itu adalah Pak Babin dan Pak Mandan Dua orang yang pernah membantu pihak keluarga Untuk memperjuangkan kasus ini Hingga ke ibu kota Ada hal yang tidak perlu diceritakan Tentang Pak Babin dan Pak Mandan Pak Rony hanya berpesan Selama yang disarankan itu adalah hal positif Dan berkemungkinan menjadi titik terang kasus ini Beliau akan mendukung dan ikut serta membantu Dan Pak Rony memberitahu Jika memang kami serius akan menjalankan rencana itu Kami disarankan untuk berkoordinasi dengan Pak Rusdi Keesokan harinya kami pun menemui Pak Rusdi di rumahnya Pak Rony turut hadir dalam pertemuan itu Rencana apa yang setelah itu jadi kami lakukan? Dokumentasi ini mungkin bisa sedikit mengingatkan Sebelum menjalankan rencana itu Kami sempat mendatangi beberapa tokoh desa Termasuk pihak keluarga Haji Takur Keluarga Haji Takur yang kami datangi adalah Abah Di kampung Aruf Abah adalah seorang pemuka agama yang ditokohkan Beliau pun pernah menjadi majikan Mbak Nia Sebelum bekerja di rumah Haji Takur Ada cerita menarik saat Aruf mendatangi kediaman Abah Awalnya Aruf sawan dengan maksud silaturahmi hari raya Dan akhirnya membahas terkait kasus yang terjadi di kampungnya Saat Aruf menanyakan pendapat Abah terkait kasus itu Abah tidak ingin terlalu banyak berkomentar Beliau hanya mengatakan bahwa kasus itu sedang diproses pihak kepolisian Menurut Abah sendiri penyebab kematian Mbak Nia juga belum jelas Belum tentu suatu tindak pembunuhan Karena pihak kepolisian pun saat itu belum menyatakan secara resmi Aruf sempat terheran mendengar penunturan Abah Hampir semua warga kampung sudah meyakini bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan Tapi kenapa Abah masih belum percaya Aruf pun jadi berpikir Pantas saja orang-orang jadi memenuduh pihak keluarga majikan Mbak Nia Ternyata pihak keluarga majikan sendiri memang terkesan menutup-nutupi pria kasus itu Tapi Aruf mencoba menghilangkan prasangka itu Dengan sabar ia menjelaskan pada Abah terkait hasil dari penyelidikan pihak kepolisian Dan saat itu Aruf menunjukkan salinan surat yang berisi hasil penyelidikan sementara pihak kepolisian Yang ia dapatkan dari Pak Rony Aruf menunjukkan detail demi detail penjelasan yang tertera dalam salinan surat itu Dan sedikit menekankan pada sebuah kalimat Yang menyatakan bahwa kasus itu merupakan kasus dugaan pembunuhan Tidak lupa ia tunjukkan keterangan hasil visum dan hasil otopsi Yang menjadi penjelasan yang cukup panjang dalam surat itu Abah seakan tidak percaya Ia baru melihat ada surat seperti itu yang telah dikeluarkan oleh pihak kepolisian Pada akhirnya Abah pun ikut memberikan dukungan pada kami Kami menyampaikan akan mengadakan acara doa bersama dan dikhususkan Untuk almarhumah Mbak Nia Dan Abah bersedia ikut serta dalam acara doa bersama itu Tidak seperti yang disayangkan oleh kebanyakan orang Kami benar-benar mempersiapkan setiap detail dari rencana itu dengan matang Dengan dibantu para pemuda di kampung Aruf sangat antusias Kami mempersiapkan acara doa bersama Saya dan Aruf pun bekerja sama dalam mempersiapkan segala perizinan Dari undangan, surat pemberitahuan ke pihak pemerintah desa Pihak kepolisian, dari polsek hingga polres Pihak koramil, bahkan surat pemberitahuan untuk kami tembuskan Hingga kantor sekretariat daerah Dengan harapan acara yang kami adakan tertib secara administratif Bukan segedar acara amatir yang hanya terbawa emosi Susunan acara telah sesuai dengan rencana kami saat itu Diawali dengan acara doa bersama pada malam hari Dan dilanjutkan dengan acara demonstrasi warga di pagi harinya Dan benar saja Aksi yang dilakukan oleh warga desa kami saat itu Berhasil menggugah pihak kepolisian Untuk bekerja lebih maksimal dalam mengungkap kasus ini Aksi tersebut dimulai dari berkumpulnya peserta demo di depan kantor bali desa Dilanjutkan berjalan kaki menuju aksi di depan kantor polsek Dan terakhir di depan kantor polres Aksi tersebut pun gempar diberitakan di hampir semua surat kabar Yang beredar di kota dan kabupaten Sebuah acara yang tidak pernah kami duga akan berjalan dengan lancar dan sukses Berkat kesuksesan acara itu Akhirnya pihak kepolisian kembali melanjutkan proses penyelidikan kasus itu Tidak hanya pihak kepolisian Pihak pemerintah desa pun pada akhirnya melakukan rembuk warga Untuk membahas permasalahan ini Kami pun ikut serta dalam rembuk warga itu Rembuk warga itu didadakan di kantor bali desa Pihak keluarga Haji Takur, keluarga Mbak Nia, pemuda desa dan tokoh-tokoh desa pun Hadir dalam rembuk saat itu Acara itu pun kami manfaatkan untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan kasus Yang kami peroleh dari Paroni Salinan surat keterangan hasil penyelidikan dari pihak kolda kami perbanyak Dan bagikan dalam acara tersebut Acara rembuk warga itu pun akhirnya memberikan penegasan pada warga Bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan Surat keterangan dari pihak kepolisian yang kami bagikan Pada akhirnya mampu menepis kabar yang tidak tepat terkait kasus ini Sebelumnya memang ada pihak yang mengabarkan bahwa meninggalnya Mbak Nia Disebabkan oleh kecelakaan kerja Ada kabar tersetruk Diserang binatang buas Bahkan ada yang mengabarkan kalau Mbak Nia terkena serangan jantung Tidak peduli siapa yang pernah menyebarkan berita itu Yang pasti pada akhirnya warga dapat meyakinkan bahwa kematian Mbak Nia Adalah disebabkan oleh tindak pidana pembunuhan Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh